Intro Ini sebanyak 75 unit rumah layak huni Ini akan dibangun di Rokan Hilir Nah Alhamdulillah ya Puan Kaya Karena ini biasanya rumah layak huni ini diperuntukkan kepada mereka-mereka Yang memang susah dan juga memang ingin bantuan berupa rumah ya Puan Kaya Dan cek terlampuan semua ternyata pembangunan rumah layak huni ini juga bersumber daripada APBD Rohil Dan juga bantuan keuangan pemerintah Provinsi Riau Alhamdulillah ya macam mana kabarnya? Langsung aja kita dedahkan Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Masyarakat Rokan Hilir Budi Mulia menjelaskan pembangunan 75 rumah layak huni tersebut bersumber dari dana APBD tahun 2022 Sebanyak 15 unit dan dana ban keu pemerintah Provinsi Riau sebanyak 60 unit Pembangunan LH tersebut dibangun pada tahun 2022 dan tersebar di Kabupaten Rokan Hilir Kedis Perkim Rokan Hilir berharap kepada masyarakat penerima bantuan rumah layak huni Supaya dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah disediakan Pemda Rokan Hilir juga akan tegus berupaya menganggarkan pembangunan RLH setiap tahunnya Degar Rokan Hilir, Julius Melapokan